Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Aisyah Family Oke, hari ini jumpa lagi dengan Kak Loren Hari ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi di tempat kerja Materi ini merupakan bagian dari mata pelajaran dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan Untuk siswa-siswi SMK Kesehatan kelas 10 dengan program studi teknologi laboratorium medik Nah, sebelum kita lanjut ke 4 pembahasan video ini Jangan lupa ya, untuk adik-adik dan teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe Juga bisa share video ini jika dirasa memang bermanfaat untuk semuanya Oke, jangan kemana-mana, don't skip-skip ya Kita lanjut ke video pembahasan berikutnya Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi komunikasi Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penjualan atau bisnis Seorang penjual yang tidak dapat mengkomunikasikan barang jualannya atau jasanya Maka ia tidak akan dapat menarik calon pembeli Berikutnya yaitu mengenai lambang komunikasi Menurut KBBI, lambang adalah sesuatu seperti tanda Misalkan lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang mengatmen menyatakan sesuatu hal Atau mengandung maksud tertentu Dalam komunikasi adalah proses penyampaian lambang yang mengandung pengertian dari komunikator untuk komunikan Dengan kata lain, lambang adalah tanda-tanda yang dipakai untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi Definisi lambang adalah suatu tanda atau dasar kesepakatan Atau persetujuan bersama meliputi semboyan dan kata-kata sandi serta sebagai tanda umumnya Ini berdasarkan Encyklopedia Indonesia Dengan demikian, lambang yang digunakan dalam komunikasi tersebut sangat penting Ada pun kegunaan lambang dalam proses komunikasi antara lain Lambang adalah alat untuk mempengaruhi komunikan Yang kedua, lambang adalah alat untuk memberikan pemahaman Yang ketiga, lambang merupakan alat untuk menjadikan pengertian Yang keempat, alat untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan Yang kelima, alat untuk mencapai tujuan komunikan Yaitu mengenai jenis-jenis lambang Ada tujuh lambang yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu ada lambang gerak Kemudian lambang suara Lambang warna Lambang gambar Lambang bahasa Lambang huruf Dan lambang angka Saya akan menjadikan satu persatu pengertian dari lambang gerak sampai dengan lambang angka Yang pertama yaitu lambang gerak Lambang gerak adalah lambang yang menggunakan gerakan anggota badan Sebagai contoh, menggelengkan kepala yang menunjukkan tanda tidak setuju Mengangkat telunjuk tangan yang didekatkan dengan mulut menunjukkan jangan ribut Yang berikutnya lambang suara Lambang suara adalah lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga Sebagai contoh, mendengarkan radio, sirine, tv, lonceng, berteriak, menangis, dan lain-lain Yang ketiga adalah lambang warna Lambang warna adalah lambang yang menggunakan warna-warna Sebagai contoh, warna merah pada lampu lalu lintas di perempatan jalan raya Merupakan tanda berhenti bagi semua kendaraan Sedangkan warna hijau merupakan tanda bahwa semua kendaraan boleh berjalan dan sebagainya Seragam sekolah SD, SMP, SMA itu juga merupakan contoh dari lambang warna Yang keempat adalah lambang gambar Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar-gambar Contohnya, iklan dalam majalah atau surat kabar selalu menggunakan gambar yang sangat menarik Yang kelima, lambang bahasa Lambang bahasa adalah lambang yang menggunakan bahasa Baik secara lisan maupun tulisan Bahasa lisan adalah bahasa yang dilisankan, diucapkan, atau dibunyikan Contohnya, terdengar nada lagu, irama, aksen dalam bahasa yang diucapkan Ada pun lambang tertulis adalah lambang yang ditulis Berikutnya, lambang huruf Lambang huruf di sini adalah lambang yang menggunakan huruf Misalnya, pesan yang disampaikan melalui surat biasanya menggunakan huruf atau abjad dan sebagainya Yang ketujuh, yaitu lambang angka Lambang angka adalah lambang yang menggunakan angka-angka Misalnya, alat-alat untuk menghitung mistaf, meteran, kode-kode telepon rumah, dan sebagainya Lambang dalam komunikasi selalu memegang peranan yang sangat penting Sehingga, manusia berkat kemampuan akal dan pengetahuannya Mampu menciptakan lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi Lambang yang digunakan dalam komunikasi sebaiknya mampu mewakili dan sebagai alat penghubung antar pelaku komunikasi Franklin Fearing membagi lambang komunikasi menjadi tiga ciri Yang pertama, lambang dibuat oleh manusia Yang kedua, lambang mempunyai nilai komunikasi Dan yang ketiga, lambang digunakan dengan maksud untuk mengadakan situasi baru Kesimpulan pendapat Franklin Fearing memberikan pengengkasan bahwa penggunaan lambang akan efektif Jika pelaku komunikasi menggunakan lambang-lambang yang saling dipahami satu sama lainnya Lambang merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam berkomunikasi Oke, sekian materi dari saya kali ini Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Atau kalian bisa juga share video ini jika dirasa bermanfaat Oke, bye-bye See you next my video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih